Intro Menyambut hari kasih sayang kali ini, Lembaga Pendidikan Kuliner dan Akademi Pariwisata, Tristar Kulineri Institute dan Tristar Tourism Academy mengelar lomba menghias kuen start bertajuk Love Crazy for Tourism Cake Competition. Ajang kompetisi ini untuk kali kedua diadakan setelah sebelumnya tahun lalu. Namun bedanya, tahun ini peserta diajak untuk mencintai obyek wisata di Indonesia maupun yang ada di dunia. Sehingga tema cake yang harus dibuat oleh peserta yakni bertemakan obyek pariwisata. Ini menjak tahun kedua, kita juga cari tema yang lain daripada yang lain dan juga memiliki arti Love and Grace for Tourism Cake dimana kita nunjuin, ternyata ini pariwisata itu benar-benar luar biasa dan termasuk indah. Oke, karena pariwisata ini merupakan sesuatu yang global ya. Jadi kadang kita ngomong pariwisata, ya banyak orang ngomong hanya seperti obyek wisata. Jadi kita akan tonjolkan apakah mereka ini bisa melihat pariwisata dari sudut pandang masing-masing orang seperti apa. Sebanyak 20 pasangan peserta mengikuti ajang ini. Mereka berasal dari siswa SMK, SMU, mahasiswa, dan peserta umum yang sederanjat dari berbagai kota di Jawa Timur, di antaranya Surabaya, Malang, Hidoarjo, dan Gresik. Ide-ide menarik berusaha ditunjukkan oleh setiap peserta dan persiapan khusus mereka lakukan. Seperti Ragil dan Daniel yang membuat stupa cani borobudur dari Joklat Modeling. Ragil dan Daniel mengaku empat hari mereka melakukan persiapan dan membuat patung guna dari Joklat Modeling. Untuk persiapannya sekitar empat hari, empat hari lima hari. Membuat keknya satu hari. Hiasannya itu yang tiga hari empat hari itu. Kita kan berbelajar juga ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin kita bikin itu. Membuat paling susah bikin mukanya. Mukanya paling susah. Ya kita bolak-balik ganti lagi, hapus lagi, terus bikin bentuk lagi. Susah, paling susah tuh mulutnya. Tak mau kalah dengan Ragil dan Daniel, peserta lainnya juga membuat karya dengan tema yang menarik. Ada yang membuat Pulau Komodo, Coban Rondo, Pagoda Cina, hingga Menara Eiffel. Dipilihnya tema wisata, karena lembaga pendidikan ini mengajak peserta dan masyarakat untuk mulai mengetahui bermacam objek wisata yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya untuk mendukung tahun tujuan wisata di Surabaya. Dimana dunia pariwisata ini kan sangat luas dan adalah sumber penghasilan juga ya. Jadi mulai dari tour and travel, mulai dari kulinernya. Untuk satu tahun ke depan ini, pariwisata akan sangat maju, terbukti dengan banyaknya hotel-h hotel yang dibangun, terutama di Surabaya ya. Juga bandara yang diperbesar, itu menyatakan bahwa dunia pariwisata sangat berkembang. Setelah kek-kek dengan beragam miniatur tempat wisata ini selesai diperlombakan, pengunjung mal pun dapat membelinya dengan mengikuti lelang kue. Kue dilelang mulai dari harga Rp 5.000 hingga Rp 175.000. Istri Naharyani, Made Sudiksa, Untuk Warnawaris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.